Badan di game kita yang kedua ini Oke, kita akan lihat tentunya Di game yang kedua RRQ Seina akan memberikan kesempatan untuk DNSMR Sonic Menyamakan kedudukan untuk ternyata RRQ sama hal yang mengkonsistensikan Pola permainan kemenangan Di game yang kedua kali ini Sehingga 2-0 untuk RRQ Poin-up-up kita sudah mulai mengarah karya 12 jungler Yang justru di game yang kedua kali ini Sama-sama berputar juga karya orange buff-nya Tapi lihat Lord May Dengan hero durability-nya, masyanya Maju karya depan Tapi dengan adanya damage yang diberikan oleh beberapa hero RRQ Seina yang membuat Lord May harus mundur Dan dipaksa untuk membuka 1 buah sprintnya Ya, Lord May memang ditugaskan untuk ngerusu Sebenernya Kayak bermain Hilda juga Cuma memang dari Lord May ini harus lebih disiplin lagi Violet digerai di depan sana Sudah memberikan informasi Ada Lord May di sisi dari monster jungle Pranata dibiarkan begitu saja Dan ini Dikacangin loh Dua armor ini Sebenernya niatnya tuh Yang penting jungle-nya aja yang didapetin Kalau siapapun yang dapet Sepaling gak itu kan udah ngerugiin Bener, bener, bener Dan Luzern kali ini dalam ancaman Violet setigit di depan Mencoba untuk mendapatkan ke arah Luzernya Dan memaksa Luzern harus mundur ke arah belakang Violet sebelum mulai dikejar Dan voice crystal dice shoot juga Lord May kali ini Gak bisa terlalu menahan damage Karena dari HP-nya Belum kali 2 Ataupun kali 3 Itu dia ini yang dibahas dari Lemiko Chuliawal ya Masya memang durability Tapi dia tanky Dan juga bisa menahan damage Ketika dia punya item Itu akan jauh lebih strong lagi Dia rarely Dia harus bisa Mainin hal tersebut Walaupun dia remit lane Udah ada satu buah change yang dibuka Oleh Saiko Mengaruhkan orang secerongcut Tapi masih bisa di denial Dengan anehnya Satu buah sprint yang ia buka Dia bisa-bisa mundur ke arah belakang Masih bisa melakukan recall juga Disilain dari kedua belah jungler Masih berkutat terhadap jungle patternnya Aether menunggu kedatangan anehnya Tartal Yang pertama Begitupun sebaliknya Dari sisi slowly Di bottom lane Petik randera god lane Juga masih belum terlihat Signifikan nampaknya Ya ini Dari Ararkisena sendiri Early-nya enak banget ya Dengan adanya Saiko dengan Julian Level 3 udah bisa mengganggu banget Saiko dalam ancaman Yang udah ada Coach-nya udah dituarkan Dan kali ini Dari Jastin Mencoba untuk bertahan hidup Tapi ternyata Malah gobs yang harus hilang Di tangan Saiko Setelah ada 3 member Dari Ararkisena yang datang Membuat dari BNS Tidak bisa berkutik Mau tidak tahu ADNS harus kembali Berpikir keras Untuk bisa mendapatkan Pertukaran normal Bulan Sudah mulai dipop Uplau sama violence Mengarah karya Serang suit yang tertinggal Dari kawanan Yang langsung dipanis Dengan ada damage Yang diberikan oleh Serang Aether Slowly Coba untuk play Maju dari depan Namun ternyata Langkah yang ia milih Salah Dan langsung dipanis Kembali oleh Serang Saiko Ini membuat 3 member Dari anak-anak ADNS Harus dipanis 2 hero lagi Dari sisi anak-anak Rararkisena Yang tersisa Coba untuk mulai Karya Tartalnya Ternyata DNS Lagi-lagi harus menelan Pil Disadvented Lihat Lord May Sudah mulai dihabisi Dari segi SP-nya Dengan ada Satu buah ikhnik Yang dibuka oleh Seorang Justin Tapi Lord May Masih bisa selamat Lord May Lord May Lord May Hampir saja ditumbangkan Begitu saja oleh Anak-anak Rararkisena Tapi dari emblemnya Menit ketiga Seperti ini Impactnya bakal seperti apa? Oke dan Kalau emblem dari cut Mungkin dia nambahin Satu physical Magical Magical attacknya ya Tapi yang aku ngeliat Ini setupnya sih Ini sebenarnya yang kurang rapi Sementara kalau kita lihat nih Dari vialan sendiri Dia full cooldown Pastinya yang pertama Dan juga ada tambahan darah Yang bikin dia lebih tinggi Oh oke Dan di area yang patung link Juga terlihat Dari sisi power Sumpah-sumpah Pukar satu Benam-benam Rest Menggerah ke area Lucent Lucent lagi lagi Dipunis Killis Berhasil Dia mankul Seorang Psycho Looking for another kill Karena Lord May Masih bersihkan Untuk baju Kali depan Tapi Aether Berhasil Mengquing Satu point kill Nya Slowly Lagi-lagi Cuma untuk maju Untuk memberikan presence Dan memukul mundur Pressure ke area Argue Tapi ternyata Langkah yang ia pilih Lagi-lagi salah Dimana dia menyerahkan Nyawanya karena seorang Aether Sehingga satu Point kill Kembali disecure oleh Arar Qsena Di menit kita yang ketiga Ya dan kalo kita liat Dari itemnya juga Sebenernya dari Pranata Tanpa sepatu bahkan ya Fokus ke arah Blade of Despair Ini yang memang Dibutuhkan Dari segi damage Oh my god Aether datang dari sana Tapi tolbut Memoris dari Lucent Belum memiliki damage Yang maksimal Sehingga Aether Kali ini pun Masih selamat Dan ini Itemnya memang Udah sakit banget Dari Aether Dari Aether sendiri dia Build ke arah tank Harus nantinya ya Karena Mungkin satu Klamitripper Untuk tambahan True damage-nya aja Tapi kita gak tau nih Kalau memang Ternyata nanti Dominasinya Dari Arar Q Bener-bener gak berhenti Bisa aja Dia build Tiba-tiba ke arah Musical damage Itu dia Gak Bisa diubah tentunya Tapi lihat Gobs datang Sedikini Vicky Tanpa pengetahuan Dengan Arar Qsena Yang berhasil Memangkan punishment Aether tershat Dan begitu saja Lord May Coba untuk melarikan dirinya Untuk kalau kita lihat Pan Justin Berikan follow up Dan deck up-an ke Ariana Karena Arar Qsena Tapi belum ada follow up Lebih jauh lagi Dari Arar Qsena Setelah Aether tumbang DNS juga gak mau Terlalu cover commit Gak mau terlalu greedy Mereka coba Untuk mulai reset kembali Di area mid lane Wefinan grombolan Milik Arar Qsena Sudah mulai dihalau Oleh Lord May Dan juga Chute Masih coba untuk hold Mengingat Di menit yang kelima Arar Qsena Sudah mulai mendominasi Dengan 7 point killnya Ini kalau kita lihat-lihat Roster yang diamankan Hero-hero yang diamankan Kalau DNS Agak sedikit tricky Mereka punya GOP Sebagai single target Flowly juga demikian Lord May pun demikian Tapi Kehadiran Chute dengan Yifnya ini Bakal seperti apa Karena single target Tapi kalau misalnya Ada reward manipulation Gak ada hero control Ini bakal susah banget Tentunya untuk DNS Bisa Catch up dengan permainan Violet Dengan Demon Blast Tambah dengan Flicker Luson pun Terpaksa menggunakan Flicker Untuk kabur Menghindari Serangan tiba-tiba Yang dilakukan oleh violence Ya itu dia Bahkan gak ada kesempatan Buat DNS Untuk bisa dapetin Pertukaran dari segi Tartal nya Justine sudah mulai Coba untuk dijegat Dengan adanya Ghost maju ke depan Dan bahkan Flowly masih belum bisa Untuk memberikan punish Menengkarnya Justine Justine still survive Masih bisa men-sustain Dealing damage yang diberikan Karena bottom lane Luson terus punish Dari area Pistaret Yang dimiliki oleh DMS Aether benar-benar Mengamuk tentunya Dengan karinanya Dia mampu Untuk kembali Menumbangkan Gold laner Dan memberikan space Terhadap Pranata Untuk menumbangkan Satu objektif Terus yang dimiliki Dari anak-anak DMS Di area top lane Group struggling Nanti coba ke area Ke area satu Buah goal Tapi ternyata tak bisa Karena Justine yang Mestikir karya objektif Tersebut Slowly Join the fight Tapi Justine terlalu Thank you Reward relation Juga mulai dibuka Justine Lari dengan sangat cekatan Untuk menghindari Kotak kematian Yang dibuka Lecut di area top lane Oke Bahkan Saikom Coba untuk Maju ke arah depan sana Tapi Pranata Bahkan sampai Naik ke arah tengah Dia udah menghasilkan Semua Objektif Di bagian bawah sana Dan ini menjadi PR untuk loser Untuk bisa bertahan Lebih lama lagi Di situ lain Dari area kesena Mulai mengendorkan Serangan mereka Mulai mencari Momentum-momentum Yang tepat Apalagi nantinya Dengan ada Neman Blast Dari Violet Ini akan menjadi Setup yang luar biasa Bagi mereka Ini kalau ngomongin Winning Condition Gimana sih Dari DNS Summer Sonic Kalau menurut Lim Kocul sendiri Mungkin Dari itemnya terbeda Hulu Ini tiga Hunter Strike Yang diamankan Sama teman-teman DNS Tidak ada Dominance Eyes Jadi otomatis Di awal Gak ada yang bisa Ngebunuh Ranus Itu satu Karena Sebenernya Dengan Romer Masya ya Masya ini susah Gak mungkin Dia bikin Dominance Eyes Duluan Presurnya akan hilang Dan itu yang sebenernya Bahaya di Masya Romer Tapi kalau kita lihat Psycho di Arah mid lane juga Oh loser Ternyata Bisa mendapatkan Satu point kill Dengan topat Pemeloris Dan Justin pun Nengkiranya Gak bisa bertahan Lebih lama Tapi kompensasi Ini dapatkan oleh Anarki Sena Adalah satu Mid lane nya Dan Outer Tarot Berhasil Dijebolkan Sedangkan Untuk Tartel nya Bakal coba Untuk disecure juga Oleh Anarki Sena Jadi ini bener-bener Konsisten lah yang dibawa oleh Anarki Ketika ada satu hero yang hilang Ketika ada satu Objektif yang tumbang Dari anak-anak Anarki Di Android DNS Terusnya ada satu Bawa pertukaran yang konstan Dibayar oleh Anarki Entah dari Tarot Entah dari Tartel Dan ini Pertukarannya cukup mahal Tentunya Karena satu hero Dibayar dengan Ananya center Tarot Dan juga objektif Tartel Tiga Tartel Dikantongi Anarki Sena DNS Tiga point kill Dan bahkan Belum ada Tarot yang hilang Yang membuatnya harus berkerasan Bahkan NNC yang sudah mulai dibuka Kita serang-serang cycle Dan berhasil menjebak Serang-serang loser Terus tewas Dikantongi Anarki Sena Tapi tidak dengan Pranata Pranata pun gak bisa Untuk selamat Yang membuatnya pun harus Tombang Valence pun harus Melakukan hal yang sama Tentunya Karena dua untuk tiga Dari segi pertikian yang terjadi Di area top lane Kalau kita bisa lihat tadi Iya ini karena memang Gak ada Crowd controlnya Dari DNS Jadi susah banget Mereka mau main Sneaky-peaky kayak tadi Sedangkan dari Anarki Sena Mereka punya Momentumnya dengan ada Sosok Violent Ini membuat mereka Dari DNS Harus dipikir keras Harus bisa flanking Saya komen aku Gak bisa teamfight Yang bareng-bareng Kayak gini Iya dan kalau kita lihat Ternyata dari Aether kan Dibuat ke arah Magical Damage ini Dimana memang awalnya Molten untuk mempercepat Paramin aja ternyata Sementara ya Ini udah makin susah lagi Menumbangkan sosok dari Frontliner yang dimiliki Sama Anarki Dominance Ice Udah diamanin sama Gobs Tapi pertanyaannya Dengan dua frontliner Yang udah tanki-tanki banget Dari Anarki Itu damagenya ternyata Yang tidak cukup Iya Damagenya kurang Dari itemnya juga Dari goldnya memang Udah bedanya hampir 5000 Sedangkan dari Pranata Dengan kepiawayannya Dia langsung coba Untuk ngambil ke arah Satu winner tarut Satu winner tarut Bahkan di bagian atas Ini membuat dari DNS Praktis Hampir botak Dari setiap Lainnya Ada konsil dibuka Fales dengan adanya Aether Pranata juga Saiko Menuju ke arah bawah Dan Justin Bayang timnya cukup bagus banget Mengejar ke arah Gobs Tapi slowly Sepertinya gak mau Terlalu namsu Dan gold Kali ini gak bisa dapetin Karena Justin Udah langsung di open Dan godlike Untuk sosok Saiko Ya satu point kill Satu hero Terpanis begitu saja Jelena Kararek Tartos Berubah menjadi Lord kita yang pertama Bahkan Lord pun Sudah mulai spawn juga Di area sebelah sisi Kiri hutan Udah mulai coba Untuk dijawab oleh Violent juga Untuk melakukan observasi Di area objektif tersebut Lord May pun melakukan Hal yang sama Pranata juga sudah mulai hadir Tepat di teritorial Lord kita Udah mulai depoking juga Lord May Masih coba untuk Nuh hold informasinya Diter silent Segalanya damage yang diberikan Lalu seorang Saiko Yang join the fight Lord May still survive Still alive Masih bisa menahan Diling damage yang diberikan Tapi Ini seperti game yang pertama DNS belum bisa Untuk melakukan kontestasi Yang cukup signifikan Di area Lord Fit Bahkan real world deflation Yang dibuka oleh Seorang shoot pun Tidak memberikan effect Yang bisa membuat RRQ terpanis Ini membuat DNS Harus mundur Ke arah belakang Tapi slowly Dalam jadi bulan-bulanan Belum sempat Untuk melakukan misi Pelarian diri Langsung ditumbangkan Gitu saja Dengan Aether yang maju ke depan Dan parto Bapak milik slowly pun Harus jatuh Ketangan Aether Di menit kita yang ke 10 kali ini Apa Saiko itu yang dapet tuh? Saiko, Saiko Saiko kan? Oh iya Saiko Saiko yang dapetin Dan Ini perbedaan gold Yang udah terlalu jauh sih Menurut aku Kalau kita bahas Soal itemnya Timpang banget Bahkan kalau kita compare Dari mid lane nya Ini berbeda satu item Yang bahaya banget sebenarnya Oke Tapi udah Nenemun bless Karena depan sana Lord May menjadi target operasinya Masih bisa mundur Ke arah belakang Dari tanda clef yang digunakan Belum ada impact Yang cukup besar Tapi yang cejen Ke arah loser Membuat loser Mau gak mau Harus mundur Ke arah belakang Sedangkan Dari DNS Mereka udah kehilangan Satu base target Di bagian bawah Sebentar lagi Ini sebenarnya sekali Lord juga udah mulai masuk Udah mulai dihalau tentunya Goff juga udah mulai menahan Dari Lord yang pertama Tapi sedikit lagi Tanpa Lord Arachio juga udah berhasil Mensecure karya objektif Outer dan juga inner target Milik DNS Pay target Cisa dijaga Sedihnya hingga oleh DNS Mereka coba untuk mulai bertahan Tapi enhanced Terlalu dibuka gitu Set jaga gold Dengan episode track nya Loot bisa memberikan efek Yang masimal Dan punishment pun berhasil Belum berhasil Diterhasilkan oleh anak-anak DNS Tapi justru Goff Juteng juga harus tumbang Tentunya di tangan Anak-anak Arachio Double kill Berhasil disikir Lusana Pranata Looking for another kill Karena Lord May Lusernya juga slowly Coba untuk play Ngeholt post nya terlebih dahulu Dan tidak mau memberikan Poin kill lagi Untuk anak-anak Arachio Di area teras rumah Yang dimiliki oleh DNS Emersonic Iya, iya, iya DNS Emersonic Dihajar habis-habisan Di gaming kedua ini Lord May bangan Masih terus untuk maju Ke area depan sana Head-to-head dia dengan Justin Tapi ini akan menjadi Infinity War Nggak bakal selesai Tapi terjadah yang selesai Adalah Lusernya Walaupun Lusernya bisa Mendapatkan Karena Psycho Tapi base start Di bagian atas Menjadi salah satu Kompensasi untuk Ara-Archis Hena Teman-teman dari DNS Jude, Lord May, Gov pun Mencoba untuk Mempertahankan Satu base terakhir Mereka di bagian tengah Sedangkan Mau nggak mau Dengan kondisi seperti ini Slowly Harus bisa mencari waktu Harus bisa mencari moment Untuk bisa melakukan split boost Main objektif Is a must dari DNS Iya, dia manfaatin Mobilitas yang dimuliki Dari sisi Kayak busanya tentunya Ini dari segi item Di menit kita yang 12 kali ini Udah bener-bener Full item jahat Pastinya ya Dari sisi RRQ Dan juga Dan sebenarnya Kalau kita lihat Dari Lusern ya Damage dari Lusern ini Sebenarnya udah lumayan ada sih Dua item penetrasi Dan mengarah ke arah Blade of Despair Untuk ngerontokin Mungkin bagian Frontlandernya Masih susah Tapi Kalau misalkan Psyco Ataupun nantinya Aether Dan ya Pranata mungkin Yang out position Itu untuk Punishnya bisa Tapi dengan catatan nih Momen yang dibuat Sama inisiatornya Entah itu Lord May Ataupun Cut Dengan real world Replace ini Harus benar-benar maksimal Oke Violence mulai kelihatan Bersama dengan Lord May Tapi Lord May Enconcen dikeluarkan Dan Lord May mencoba Untuk kabur Dengan dari sprint Gak mau sampai Ke pick off lagi Karena Kalau misalnya sampai Ke pick off Ini bakal jadi Rugi bandar Di saat adanya Lord yang sudah muncul Teman-teman dari Anarki Sena Mencoba untuk Zoning out Ke arah anak-anak dia Terlihat Justin Jadi juga udah mulai Melakukan clearing wave Sedang sangat baik Dimana manajemen wave Ini dari bottom lane Luar biasa bagus Dari Justin Winter tancer juga udah Mula diaktifkan Hanya distraction Dan buying time Supaya RR Berhasil mengekir Karya objektif Lord Tapi lihat slowly Terus terpunis Dengan ini Dimana dia mencet Dalam peran mata Psycho maju Kari depan Coba untuk play Menghadapi Luzern Tapi Luzern Masih bisa menghindari Dengan S1 Buah Cursus Strike Namun 1 buah damage Dator nampak memori Dikeluakan S1 Luzern Tidak bisa dihindari Tidak terelakan Dari sisi saikor Sumbang 4 member Dari Raki Sena Enggak untuk mundur Ke arah depan Wave Minion Sudah mulai masuk Niat mereka Fokus utama mereka Mengarakan Satu center base Star Wars Yang masih berdiri Dan masih Belum bisa dipecahkan Kredi NS Sudah mulai melakukan Kelirian terhadap Wave Minion Dengan sangat cepat Lord yang resecure Oleh anak-anak Arki Sena Sedang dalam perjalanan Di area top lane Menuju teras rumah Dari anak-anak DNS DNS emang Mengandalkan Luzern Sebagai damage dealernya Terbukti dengan 4 point kill Yang dihasilkan olehnya Dia harus benar-benar Dijaga Semaksimal mungkin Sedangkan Dari anak Arki Sena Mereka udah punya Kompesasi Lord Yang berjalan di bagian atas Sana coba untuk Diclear oleh Slowly Dan juga Gok Sama dengan Cut Sama dengan Luzern Sedangkan dari anak Arki Sena Sendiri Gak mau Terlalu kegabah Untuk bisa Masuk ke area Teritori dari DNS Walaupun mereka punya Lord tadi Ya dan keliatannya Ini gak kayak game yang pertama Lemingkocel di game yang kedua Lord CD2 ternyata Masih belum bisa dimaksim Bukan kemenangan Tapi ternyata Dari area midway Justin sudah mulai terpanis Dengan area S1 Buah Abyssum crack Tapi masih belum bisa Mengklaim point kill Beberapa hero da Arki Sena Sudah mulai masuk Area kota kematian Jumut kelas terang Cut Tapi Masih bisa dihindari Masih bisa mundur Ke area belakang Yang membuat Cut Yang tidak memiliki Real War Translation Dia harus mundur Ke area belakang Untuk memposisikan dirinya Agar tidak ditumbangkan Oleh beberapa hero Dari Arki Sena Yang sudah Memanfaatkan ekspansi Terhadap jalan yang dimiliki Untuk terus stay Di depan Teras rumah anak-anak DNS Longbow one wave Menurut mulai hadir Firelands Mempokokkan Satu buah namun Menungguh Tapi tidak ada hero yang terstun Lord Mei disana Mulai mencati Bulan-bulan Tapi dia S2 Menurut Menurut Selalui Damage yang diberikan Soalnya S1 Terlalu menyakiti Kaya tubuhnya Membuat tubuhnya Harus direnggut Begitu saja Oleh anak-anak Arki Sena Empat member DNS Coba untuk mulai mundur Tapi base start Yang sedari tadi Dijaga Satu seru terbangunan tersebut Harus runtuh Di tangan Anak-anak Arki Hey Firelands ya Udah punya flicker lagi Ini Kalau dia udah punya Demon Blast Waduh DNS harus berhati-hati Banget sih Dan memang dari tadi Kalau kita lihat Arki Sena Dengan Firelands ya Ini ngeganggu 15 total hasil Kalau ini Ya dengan Total 15 hasil Ini banyak banget sih Pastinya Tapi kalau kita lihat Itemnya sendiri Dia udah ada immortal juga Dia udah siap nih Untuk tuker Mungkin ketika paksa Untuk initiate Dengan flickernya Ke bagian depan nanti Tapi ya Kalau kita compare Dengan Masya Sebagai roamer Dari DNS sendiri Yang digunakan oleh Lord May Dia ada keras helmet Dan juga ada Skard Glowder helmet Bahkan memaksa Hayabusa dari slowly Untuk bikin si Halbert Karena kurangnya Atau minimnya Dominance Ice Yang dibuat Sama teman-teman DNS Bener banget Ini Justin udah bener-bener Regennya Kalderus banget Itu yang buat Mereka harus nge-build Ke arah item tersebut tentunya Yang terlihat Justin Sedari tadi Dengan pola permainan Dia yang selalu Maju ke depan Dia selalu menjadi Badan untuk anak Arki Senna Dia hanya mampu Ter-pick off Satu kali Ini yang membuat DNS struggling banget Untuk bisa nge-secure Ke arah Justin Karena kita tahu Violent juga Selalu ada di garda depan Selain itu Emang Lord May Mungkin gak ditugaskan Untuk bikin Dominance Ice Makanya si Halbertnya Di tangan dari slowly Jadi mau gak malu Lord May mungkin Mengincar ke arah belakang Hoplus Kayak ke arah Pranatha Supaya Urusan Justin Di tangan Gobs Yang udah megang Dominance Ice Di luar Tapi kali ini Dari DNS Mencoba untuk bertahan Sekuat tenaga mereka Arki Senna terutama Apalagi Saiko Yang udah memajukan Cita-cita minionnya Di bagian atas Terus kali Sudah mulai coba Untuk dipancing keributan Luar anak-anak Senna Nampaknya ya Dengan melakukan Pokking karya Lord Lee Heart Lord May Sudah mulai terjebak Dengan Satwa Enhan Saints Tapi ini masuk Ke menit 17 Itemnya sudah mulai Terasa Bisa ditahan Dalam damage Diberi kawasai Kuda juga kawan-kawan Luzern Likar ke arah depan Tapi nampaknya Luzern tidak diberikan Perang untuk hidup-hidup Dia langsung ditumbang Begitu saja Lanarok Senna Di era mid lane Belum sempat Tumpulkan misi pelarian Diri slowly Tidak mau melakukan Hal yang sama Likar Luzern Dia mundur Karya belakang Satu buah impasi Karya jangkot Tentu sudah kembali Diterapkan oleh Anak-anak Rarkey Gobs mau tidak mau Dia harus mulai coba Untuk hold postnya Terlebih dahulu Tapi di sisi lain Terlihat Anak-anak Rarkey Senna Sudah kembali Melakukan pokking karya Lord dengan Sangat cepat Tentunya Gobs sudah mulai hadir Tapi masih Belum bisa Untuk mengambil Karena satu buah objek Lord yang justru Nyalanya pun harus Direnggut oleh Anak-anak Rarkey Mengingat Damage yang diberikan Sudah terlalu Menyakiti tubuh Dari seorang Gobs Niat baik Belum tetap benar Itu yang dilakukan oleh Gobs sebenarnya Dia menunggu Sampai momen yang tepat Untuk melakukan Abyssum Strike Tapi ternyata Retribution dari Aether Nggak bisa dikalahkan Tapi kali ini Dari DNS Mencoba untuk Maju karya depan Dicancel dari Satu Demon Blastnya Slowly maju karya depan Dan ternyata Rarkey Senna Dengan sangat cepatnya Bersama dengan Lord Terima kasih telah menonton